oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai candy lover pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sarmini akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita baru saja disuguhkan dengan melihat wilantara yang saat ini bersama dengan pina dan saat ini ternyata pina yang saat ini telah menjebak wilantara dan saat ini ternyata orang tersebut adalah suruhan dari si andi dan saat ini dinda pun akan segera mengetahui kalau ternyata wilantara saat ini bersama dengan dinda dengan pina ya guys dan saat ini wilantara pun benar-benar sangat kaget sekali ketika melihat dinda bersama kendra wilantara yang menemui dirinya tapi sebelum lanjut lagi mas mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rejekinya amin amin ya robbal alamin dan kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat maudi yang saat ini benar-benar akan nekat nih sendirian untuk ke hutan mencari keberadaan argadana dan sepertinya saat ini maudi yang selalu gembira terlihat dari raut wajahnya saat ini untuk melepaskan rasa rindunya terhadap baby k dan saat ini dia pun berpamitan akan pergi ke hutan untuk mencari argadana dan sepertinya sapira yang benar-benar sangat kaget sekali ketika mendengar dari estah kalau ternyata maudi saat ini akan pergi ke hutan untuk mencari argadana dan semoga saja maudi pun tidak terjadi sesuatu terhadap dirinya dan dia pun akan menemukan segera argadana saat ini tapi sebelum lanjut lagi mas mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rejekinya dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat omarisma yang saat ini selalu menekan kendrawilantara untuk mencari keberadaan argadana dan ken pun jika ingin diakui sebagai menantu dari rumah argadana dan saat ini dia pun harus segera menemukan argadana dan maudi yang tidak ingin menekan kendrawilantara dan dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian mencari argadana dan semoga saja maudi bersama kendrawilantara pun akan menyusul maudi ke hutan untuk mencari keberadaan tentang argadana saat ini dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si oncom anita yang selalu saja membuat gegerni seluruh keluarga karena dia pun telah memberitahukan ke media sosial kalau ternyata saat ini argadana telah meninggal dunia dan saat ini si oncom anita benar-benar puas ketika menerima siaran langsung dari tv kalau ternyata saat ini argadana sudah menghilang ataupun meninggal dunia tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channelnya mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan melihat satu keajaiban nih yang akan semua orang lihat kalau ternyata argadana pun pasti akan kembali dan akan pulang dan di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat berita hari ini kalau ternyata saat ini berita tersebut telah menceritakan kalau ternyata saat ini argadana dinyatakan sudah meninggal dan omarisma bersama sapira benar-benar sangat terpukul dan bersedih sekali ya guys ketika media sosial telah memberitahukan kalau ternyata saat ini argadana sudah meninggalkan semua orang dan saat ini sapira dan omar menginginkan agar ken bersama maudi untuk pergi mencari argadana dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si oncom arman yang saat ini ketahuan oleh maudi karena dirinya saat ini sudah merebut semua klien argadana group ke perusahaan dirinya dan dia pun harus mengajukan proposal yang telah disusun untuk kembali menghabiskan klien dari perusahaan argadana group dan saat ini si arman pun sudah tertangkap basah nih oleh maudi karena saat ini si arman telah membuat satu keputusan yang membuat perusahaan argadana menjadi seperti ini dan saat ini arman pun akan mendapatkan balasan dari semua perbuatannya dan panjul dan deo pun akan saat ini akan memberontak ya guys kepada si arman karena dia pun tidak mau selalu disuruh-suruh dan harus sangking menurutnya dan dia pun harus patuh terhadap si oncom arman dan sepertinya saat ini si arman pun akan kena getahnya nih akibat perbuatan dirinya yang selama ini telah dilakukan kepada perusahaan argadana group dan saat ini deo dan panjul pun akan membeberkan semua tentang kebusukan si oncom arman kepada maudi dan juga emily dan semoga saja itu terjadi ya guys tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron love story the series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun nih di sisi lain telah disuguhkan dengan melihat saat ini esta yang saat ini bersama dengan rama dan rama saat ini benar-benar sangat dekat sekali terhadap esta ya guys dan saat ini esta yang menjebak rama saat ini pun sudah berhasil dan rama pun sepertinya bakalan hubungannya bakalan renggang bersama dengan raisa dan semoga saja esta pun tidak akan membuat rama berjatuh cinta terhadap dirinya dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di sctp1 untuk kita semua dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat rama yang menitipkan cincin panesa tersebut kepada esta dan saat ini esta benar-benar kegirangan dan senang sekali ya guys karena cincin tersebut sudah berada di tangan esta tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar sinetron love story the series selalu bertengger menjadi rating yang lebih baik ya guys amin amin ya robbal alamin dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat hatar yang pamit kepada madina untuk mengobat dirian ke singapur dan semoga saja hubungan madina dan hatar pun akan segera berlayar ke pernikahan ya guys dan kita pun akan melihat madina dan hatar akan menjadi suami istri yang akan setia sampai mati namun hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati